satu syarat pertama kalau ingin mendapatkan surga firdaus tadi dan kebahagiaannya diturunkan ke bumi dibawa sampai mati masuk ke alam kubur lebih bahagia lagi maka amalan pertama untuk melatih menguatkan iman itu coba berlatih untuk menulikan sholat dengan khusyuk kalau anda kerjakan benar sholat ini maka apa yang anda dapatkan teman-teman ingat betul saya mau tanya sebentar keabadian yang abadi disebut dengan sa'id kalau kita ingin turunkan ke dunia percikanya kita dapatkan usahanya disebut dengan apa masih ingat aflah itu kalau didapatkan kata dasarnya apa tadi falahun lihat baik-baik kata Allah dalam Al-Quran tadi kalau ingin mendapatkan falahun amalan pertama sholat makanya ketika dipanggil sholat kalimat falah dilekatkan pada panggilan sholat lima kali diingatkan begitu muazzin kemudian a'zan memanggil anda hayya alas sholat anda bertanya ya Allah kenapa kami mesti sholat dijawab hayya alal falah yuk pagi ayo yang sejati datang sini belum dapat sujud belum dapat ruku saya berikan makanya ketika orang sholatnya benar dia akan mendapatkan lima keutamaan saat di dunia nih belum ke akhirat lima keutamaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak sholat atau orang sholat tapi sholatnya gak khusyuk sebab syarat mendapatkannya khusyuk alladhinahum fi sholatim khasyiun bukan alladhinahum fi sholatim saja tapi ada kalimat khasyiun artinya yang tidak khusyuk saja gak akan dapat apalagi yang gak sholat apa yang lima ini lihat baik-baik satu orang yang sholatnya benar pertama kali sebelum mendapatkan kebahagiaan hakiki dari Allah SWT akan dirubah dulu perilaku hidupnya menjadi perilaku yang lebih baik kalau orang itu sholatnya benar maka sholat itu akan melatih dia untuk berubah bertanformasi jadi orang baik itu ada di Quran surah ke-29 ayat ke-45 inna sholatatan ha' al-faksyai wal-munkar sumber keburukan cuma dua kalau bukan faksyai itu munkar maaf pornografi porno aksi LGBT kata-kata jorok kotor itu faksya di orang sholat kata Allah mustahil berkata-kata kotor orang sholat tidak akan pernah mencelah orang sholat tidak punya kata-kata jorok kalau ada sekarang orang yang sholat senang mencelah orang lain itu berarti ada masalah dalam sholatnya dan dia belum dijamin sebagai ahli surga terbaik dan hidupnya gak bahagia gak bahagia aneh nih sholat tapi senang mencelah orang aneh aneh yang paling bahaya adalah menikmati celahannya itu yang paling aneh anda ngaji anda ikut takdim taklimnya sesuai Quran taklimnya petunjuk sunnah anda sholat anda puasa tapi anda masih senang mencelah orang lain dan menikmati celahan itu kalau gak mencelah kayaknya gak komplit kehidupan maka ada yang salah dengan ibadah anda ada yang keliru karena mustahil taat bertemu dengan maksiat itu mustahil mungkar keburukan yang diingkari oleh hati sumbernya nafse perut dengan akal bohong mencuri menipu membunuh merampok membegal mabuk dan sebagainya itu namanya mungkar orang sholat gak mungkin mengerjakan mungkar kalau sholat kita benar cukuplah anda sholat maka anda akan jadi orang baik makanya kata nabi anda punya anak dari kecil ajarin sholat sholat kalau naik jadi balik kerjakan terus kasih pelajaran membuat dia mengerti kalau masih susah berikan pelajaran ini sering diterjemahkan dengan memukul mukul di Arab beda dengan konteks mukul sekarang mukul di Arab itu ngasih pelajaran supaya ngerti anda bisa terjemahkan dengan konteks lain uang jajannya tahan yang kesukaannya simpan dulu bisa dengan konteks kekinian tapi poinnya kenapa anak anda dari kecil ajarin sholat sampai kenalkan dengan masjid ajari 3 tahun bawa ke masjid kenalkan dengan masjid gak ada masalah lari-lari itu sebelum waktu sholat kenalkan dulu dulu orang-orang itu begitu sebelum waktunya dikenalkan jalan begitu lari biarin dulu setelah itu diberi pengertian nah ini bukan tempat berlari yang berlari disana nanti yang disini nanti akan ada orang-orang baik semuanya terus anda-anda lihat berbaris baris tapi kalau pengen baik ikutan baris nanti terus nanti ada yang mimpin di depan namanya imam imam itu siapa ya tetangga kita bukan yang pak imam bukan bukan kalau tetangga kita namanya imam S. Arifin kalau yang ini imam sholat namanya imam sholat itu nanti akan pimpin menyembah Allah Allah siapa ya Allah itulah yang memberikan ayah rizki Allah itu yang memberikan ayah rizki sehingga bisa beli tobot buat kakak beli robokar poli ini yang poli ini yang embers ini yang heli ini buku kakak semuanya tuh yang kasih Allah nanti kalau kakak bagus bisa ikut rapi disini Allah akan senang akan ditambah lagi oleh Allah oh begitu ya datang begitu caranya ini bukannya waktu sholat belum dikenali dan dibawah nya main-main di masjid bahkan ada yang agak repot lagi di rumahnya susah diatur diatur dibilang kamu ini susah diatur main sana ke masjid disuruh main ya main di masjid yang salah bukan anaknya orang tuanya apa rahasianya anak itu disuruh ke masjid suruh sholat rahasianya begitu anak itu sholat dengan baik maka dia akan tumbuh jadi anak baik di kemudian hari itu maksudnya